Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insyaallah akan Memani antem semuanya di 30 menit Kedepan ya Alhamdulillah Hari ini kita sudah Episode kali ini ya Episode kali ini kita sudah berada di episode yang Ke 41 Masyaallah sudah banyak sekali yang kita bahas sama-sama ya Namun sebelum saya Mulai episode 41 ini Ada baiknya saya menanyakan kabar terlebih dahulu ya Apa kabarnya semuanya Sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa juga Dalam ridha Allah Dalam setiap langkah kita menjalankan aktivitas Yang bekerja Yang Mendidik anak-anak Dan seterusnya Sebelum saya bacakan Ada baiknya lagi Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program ini Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Babila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan Tanyakan langsung ke nomor tersebut Ya Seperti biasa Saya akan membacakan Tiga pertanyaan ya Dan untuk pertanyaan pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Roshy terlebih dahulu Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana menyikapi Perbedaan pendapat Kapan satu syawal Apakah orang yang berpuasa Di saat yang lain Ada yang menganggap Sudah lebaran Itu puasanya sah Atau haram Ustadz Mohon pencerahannya Ya Jadi terkait dengan Masalah syawal Termasuk juga nanti Apa namanya Apa namanya Penuntuan awal Ramadhan Termasuk juga Penuntuan akhir Ramadhan Yaitu syawal Sebenarnya ada kaedahnya ya Kaedah yang dibuat oleh Syariat Sebagaimana dicaptakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sumu li ru'yatihi Wa aftiru li ru'yatihi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Puasalah kalian Karena melihat hilal Dan berbukalah kalian Karena melihat hilal Artinya Kita selesai dari puasa Karena juga melihat hilal Fa'in ghumi alaikum syahru Kalau seandainya dihalangi Kalian untuk melihat bulan Ya Fa'uddu salasin Maka genapkanlah 30 Gitu Ini hari silat imam muslim Jadi sebenarnya gampang Metode yang dilakukan Untuk menuntukan Ramadhan kah itu Syawal kah itu Hanya dua Yaitu metode rukyah Ya Metode apa namanya ini Rukyah Rukyatul hilal Dan yang kedua adalah Metode istikmal Gitu aja Rukyah artinya melihat bulan Yang kedua adalah Metode istikmal Yaitu menggenapkan Bulan Jadi 30 Karena memang bulan hijrah ini Hanya dua dia Kalau gak dia 29 30 Itu aja Gak ada yang lain Tidak seperti tahun masehi Dia ada empat Karena yang 28 29 30 31 Gitu kan Kalau Bulan komariah Dia hanya dua Iman 29 Ini imam 30 Kata Nabi Kalau seandainya Empatnya tidak terlihatlah bulan Ya Di malam 29 itu 29 malam itu Tidak terlihat Berarti tinggal digenapkan aja Digenapkan apa namanya ini Bulan itu Kalau dia syawal Berarti Kalau dia untuk syawal Digenapkan Ramadan Jadi 30 Kalau dia untuk Ramadan Digenapkan syakbannya Jadi Jadi 30 Begitu Jadi gampang sebenarnya Gampang sekali Jadi Penentuan seperti ini Penentuan seperti ini Adalah yang berlaku Di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu dengan cara Rukyatul hilal Kalau memang gak bisa dirukyah Gak terlihat Apa-apa Kata awan Apakah itu Ya tinggal digenapin aja Digenipin saja Jadi bagaimana Kalau orang yang berbeda Apa-amanya Kalau berbeda Ada yang masih puasa Ada yang Masih udah buka Udah lebaran Maka kita katakan Kita lihat Mereka yang melakukan puasa Atas dasar apa Dan mereka berbuka Atas dasar apa Kalau memang Berbukanya mereka Puasanya mereka Berdasarkan dalil yang syari Seperti saya sampaikan tadi Maka gak ada masalah Pertanyaannya kemudian Siapa yang berpengar Dalil yang syari tadi Apakah orang lebaran duluan Karena sudah melihat Karena metodenya Dilakukan metodenya Mengelihat bulan Kalau memang sudah Berarti ngapain lagi puasa Orang yang berpuasa ini Tanya Kenapa anda puasa lagi Dan sebaliknya Orang yang berpuasa ini Kenapa anda masih berpuasa Dikatakan Oh karena Kenapa saya berpuasa Karena memang Belum melihat bulan Kaedahnya Kalau gak lihat bulan Kan digenapkan Saya genapkan Berarti kan benar Maka kita katakan Atas dasar apa Dianya Melakukan ibadahnya itu Lu'iatul hilalkah Atau istikmal Kalau memang gak Asal-asal aja Dia ini gak benar Tapi alhamdulillah Negeri kita ini kan Dirapikan oleh pemerintah Pemerintah turut campur Pemerintah terlibat Dalam masalah Ru'yah-ru'yah ini Ru'yah tul hilal ini Saya kira Kita tunggu saja Keputusan pemerintah Tepatnya kapan gitu kan Disitu kita akan Melakukan puasa Ataupun melakukan Ibadah Apa namanya ini Syawalan Atau kita katakan Beridul pitri Jadi kita tunggu saja Keputusan akhir Sedang isbat Yang dilakukan oleh Pemerintah Itu lebih berhati-hati Itu lebih baik Karena memang Pemerintah kita Alhamdulillah Menggunakan metode Yang sangat syar'i Sekali Yaitu metode Ru'yah tul hilal Dan juga nanti Kalau memang gak bisa Apa namanya ini Akan diistikmalkan Tentu akan melalui Sedang isbat Yang akan dilakukan Oleh pemerintah Melalui Dalam hal ini Adalah kemerintarian Agama Republik Indonesia Wallahu ta'ala alam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah sekali ya Nah jadi teman-teman Tentu kita sama-sama tahu ya Bahwasannya Setiap penentuan Bulan hijriyah Di awalnya Di akhir bulan itu Tanggal 29 atau 30 hijriyah Itu kita melihat Dari metode namanya Ru'yah tul hilal Kita melihat Hilal Apakah Sudah muncul Bulan baru Atau belum Nah jadi untuk Yang apakah masih ada Yang berpuasa Atau yang sudah lebaran Nah kita tanyakan dulu Metode yang dia gunakan Apa penghitungannya Kalau dari Yang disampaikan Dari Ustaz kita tadi Yang dianjurkan adalah Bagaimana kita menggunakan Metode Ru'yah tul hilal Yang kita lihat Di Indonesia ini Alhamdulillah Sudah Ada alatnya ya Untuk melihat Alat yang demikian Dan kalau kita Sebagai masyarakat Biasa Yang tidak mengetahui Cara menggunakannya Atau tidak tahu Cara melihatnya Kita bisa mendengarkan Atau Mendapatkan informasi Dari orang-orang Yang melakukan Kegiatan tersebut Dalam hal ini Bisa Pemerintah Karena pemerintah Yang Kalau tidak salah Kemarin Menebarkan Beberapa titik Jadi bisa ketahuan Apakah sudah muncul Bulan baru Atau belum Nah seperti itu Yang mudah-mudahan Terjawab ya Buat yang bertanya Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Namun sebelum itu Kita jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Anak saya sudah mulai Belajar puasa penuh Bahkan sebelum balik Apakah puasanya Deterima Ustadz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Tapi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Roshid Terkait Kapan satu syawal ya Atau ini lebih tepatnya Kita Enggak hanya satu syawal sih Satu Ramadan Satu syawal Julhijjah Dan bulan-bulan hijriya lainnya Memang Se-yogyanya Harusnya Kita menggunakan Metode Yatul Hilal Ya Namun memang Hal-hal yang krusial Seperti Syawal dan Ramadan Ataupun nanti julhijjah Terkait duodaha Itu Lebih Ramai lagi Dibicarakan Seperti itu ya Nah Di segmen yang kedua ini Di segmen yang kedua ini Nanti akan saya bacakan Satu pertanyaan Menarik juga ini Terkait Puasa Kemarin ya Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalahan TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Hal Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Babila antem semuanya Memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung ya Kita akan hubungi Ustadz Zulham Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Anak saya sudah mulai Belajar puasa penuh Bahkan sebelum balik Apakah puasanya Diterima Ustadz Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Oleh Rasulullah Kau muslimin Al muslimat Rahimani Warahmatullahi Syarat wajib puasa itu Di antaranya adalah Balil Islam Muslim Dia seorang muslim Kemudian dia berakal Kemudian dia balil Nah sebelum itu Ya Maka tiada kewajiban Atas dia Untuk berpuasa Tapi apakah Kalau seandainya Dia berpuasa itu Boleh? Boleh Apakah dapat pahala? Dapat pahala Bahkan orang tuanya juga Yang memberi motivasi Kepada anaknya Mendapatkan pahala Ketika anaknya berpuasa Kalau muslimin Al muslimat Memang seharusnya Begitulah orang tua yang baik Orang tua yang soleh Dia berusaha Membiasakan anaknya Untuk beribadah Kepada Allah Berbuat taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Membiasakan si anak Dari kecil Memberi kesadaran Kepada dia Dan pemahaman Bahwa puasa Ramadhan Hukumnya itu wajib Allah yang mewajibkan Maka kalian sebagai Anak-anak kaum muslimin Hendaklah kalian berpuasa Latih mereka Bahkan ketika sahur Ya meskipun dengan cara Memberikan hadiah Ataupun iming-iming Supaya mereka terbiasa Berpuasa Gak ada masalah Ya Tumbuhkan kesadaran Kepada mereka Bahwa ini hukumnya Wajib puasa Ramadhan Dan setiap muslim Harus berpuasa Dahulu juga Ya para sahabat Nabi SAW Membiasakan anak-anak Mereka untuk berpuasa Dalam sebuah riwayat Disebutkan bahkan Mereka sengaja Mengalihkan perhatiannya Bermain Kayak itu Atau memberikan mainan Memberikan mainan Kepada anak-anaknya Supaya anak-anaknya itu Lupa terhadap makanan Ketika mereka merasa Haus Lapar Ya Maka orang tuanya ini Memberi motivasi Mengalihkan perhatiannya Ya supaya anak ini Selesai puasanya Ini merupakan Orang tua yang baik Ma'asyur al-muslimin Perlu memang Kita sebagai orang tua Ya Bersemangat Dan juga Selalu untuk Membiasakan anak kita Berbuat taat Kepada Allah Karena memang ada Pepata orang tua kita Yang mengatakan Allah bisa karena biasa Dan juga Ada juga Ya para Ulama Termasuk juga Para sahabat Di antara mereka Mengatakan Ta'awadu al-khairah Pembiasaan Setelah tujuh tahun Biasakan mereka Untuk mengerjakan Solat Supaya Ketika mereka Balik Dewasa Mereka tetap Menjaga solatnya Nah hari ini Banyaknya anak-anak Yang tidak solat Ataupun tidak puasa Ramadhan Di antara Penyebabnya adalah Orang tuanya Tidak pernah peduli Tak pernah Mengajak Untuk melakukannya Tak pernah Memberi motivasi Tak pernah Memerintahkan Anak-anak mereka Untuk solat Sedari kecil Ataupun untuk Berpuasa Ramadhan Maka disinilah Harus dipahami Oleh para orang tua Anak merupakan Amanah dari Allah Dan kelah Pada hari kiamat Allah subhanahu wa Tidak akan tuntut Kepada para orang tua Meminta pertanggungjawaban Kepada mereka Terhadap Anak-anak mereka Yang Allah Azzawajal amanahkan Apakah selama ini Orang tua mendidik Mereka dengan mendidikan agama Mengajarkan Tanah Al-Quran Walaupun hadis Apakah orang tua Membiasakan mereka Memerintahkan kepada mereka Untuk berbuat baik Termasuk puasa Ramadhan Termasuk juga solat Ima waktu Kalau iya Alhamdulillah Beruntunglah orang tua tersebut Tapi kalau tidak Maka orang tuanya Akan mendapatkan dosa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala A'lam Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah sekali Jadi teman-teman Apabila nanti kita Sudah punya anak Atau yang sudah Punya anak Atau yang mau punya anak Atau nanti Anaknya ketika Nanti belajar puasa Sebelum balik Memang tidak ada Kewajiban Bahwasannya Anak-anak yang sebelum balik Itu melakukan Ibadah puasa Tidak ada Kewajiban Namun Kalau tidak kita latih Tidak kita latih Sejadi ini Atau Tidak kita latih Sebelum balik Maka ini akan menjadi Kesulitan nantinya Buat dia sendiri Menjalankan ibadah puasa Tersebut Nah ini Masya Allah ya Sudah puasa penuh Bahkan sebelum balik Ini suatu hal Yang luar biasa Yang mana nantinya Ketika dia sudah Balik Dia sudah terbiasa Dan kalau ditanya Apakah puasanya diterima Insya Allah diterima Dan pastinya berpahala Namun apabila Dia tidak kuat Atau misalkan Masih tahap belajar Ya Masih Belum full Puasanya Ya itu tidak perlu Kita Marahi ya Maksudnya Dalam arti Ya ini masih belajar Tahapannya Kecuali kalau nanti Sudah balik Sudah ada kewajiban Bentuk kewajibannya Baru Ini Alhamdulillah Masya Allah ya Ini orang tuanya Sangat bagus sekali Sebelum balik Dia sudah dididik Sudah diajarkan Bagaimana Berpuasa Bagaimana menahan lapar Dan haus Tidak ada buka Diam-diam ya Karena Allah maha tahu Masya Allah sekali Semoga nanti Anak-anak kita Menjadi anak yang Soleh dan soleh Amin ya Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Sewaktu kuliah dulu Saya merantau Ketika pembagian Zakat fitrah Saya kebagian Apakah boleh diterima Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya tadi Masya Allah sekali Kita sudah mendengarkan Dua jawaban Dari Masing-masing Dari Ustaz Roshid Dan Ustaz Zulham Yang Kalau bisa kita bilang Ini merupakan Wawasan yang sangat Luar biasa ya Menambah ilmu baru kita Dan Terkait Apalagi metode Ternyata ada Metode Penghitungan Ruyatul Hilal tadi ya Bulan-bulan tadi Kemudian tadi Tentang pendidikan Anak bagaimana berpuasa Bagaimana berpuasa sebelum Balik Masya Allah Ya Nanti akan saya bacakan Sebelum Saya bacakan pertanyaannya Ya Nanti akan saya bacakan Sebelum saya bacakan Belibet nih Sebelum saya bacakan Pertanyaannya Ada baiknya Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program ini Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halo Ustaz Babila antum semuanya Memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Kita akan hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Sewaktu kuliah dulu Saya merantau Ketika pembagian zakat fitrah Saya kebagian Apakah boleh diterima Kegiatan kuliah Menuntut ilmu Maka dikatakan disini Para ulama Baik Malikiyah Shafi'iyah Ambali Ataupun Hanapi Mereka secara mayoritas Mengatakan Bagi talabul ilmi Para penuntut ilmu Maka boleh bagi mereka Untuk diberikan zakat Kepadanya Biarpun untuk Fasilitas pembangunan masjid Pembangunan sekolah Yang dikatakan Para ulama Tidak boleh mutlak Karena dikatakan Bahwasannya zakat fitrah itu Diberikan kepada Lil-fuqora Wal-masakin Atau dikatakan Ada Lapan asnab Nah Para penuntut ilmu Mayoritas para ulama Mengatakan Para penuntut ilmu Dia termasuk Dari orang-orang Yang Orang yang Berjuang Menegakkan Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyaknya Keistimewaan Para penuntut ilmu Maka Bagi penuntut ilmu Yang kuliah Ilmu syari'i Maka dikatakan Maka mereka Boleh Mengambil Menerima Zakat fitrah Yang diberikan Kepada mereka Wallah Ya syukur Jazakallah khairan Ustadz muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Sekali ya Nah jadi teman-teman Terkait kita Yang Ini Uliah Berarti dia pendidikan Merantau Ya insya Allah Boleh-boleh aja Diterima ya Lumayan juga ini Menghemat-hemat Apa namanya Biaya Apa Makanan Pokok gitu ya Lumayan juga Kalau misalkan dapat Ya ini Insya Allah Boleh diterima ya Jadi kalau ada ya Boleh-boleh aja Diterima Walaupun kita Sebagai orang perantauan Juga Membayar zakat Nantinya Insya Allah Boleh-boleh aja Ya Tapi jangan Ini juga ya Jangan minta Nambah gitu Maksudnya Kalau emangnya Dikasih segitu Yaudah Kadang-kadang nih Kalau udah Anak kos nih kan Kalau udah hemat kali Yaudah lah Sekalian aja Semua gitu ya Pengen lebih Dia kan Udah dikasih sedikit Mintanya banyak Tapi mudah-mudahan Gak seperti itu ya Teman-teman ya Intinya Insya Allah Boleh diterima Silahkan diterima Ya Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 41 Namun sebelum saya akhiri Program ini Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Kesalahan TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya Memiliki Pertanyaan yang Memerlukan jawabannya Dari sudut Pandang agama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucyardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita tutup dengan doa Kafratum Majlis Manakullahi Mabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila anta Astaghfirullah Wa atuhwilik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.